Jadi dari konsep bottom up top down nya tuh memang agak alot sih Sebetulnya kita mikirin benar karena kita riset Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman wartawan Terima kasih buat kompet, buat talk, seluruh tim Yang juga yang bisa memujukkan panggilan untuk tahun Katanya kan kalian bikin kompoti Jadi ini di awal menjanya Jadi kalau ditanya, kompoti kan udah dibat dari sebetulnya Kelegan, beramu, dan berbocorin sama friends Yang kita mau sajikan disini sebetulnya kalau kompoti itu pesannya kan Dan dulu kita pelajari kalau kita bikin konser ini Jadi kita pemingin bukan monolog Jadi kita mau konsernya dialog Dialog tuh bukan berarti harus fix, ngobrol gitu Nanti kita bisa rasain sama-sama bahwa Slides, ajaya, lighting Kalau kita bilang semua hero menampukan, semua promotor menampukan Tapi kita pingin konser ini berdialog sama audiensnya Jadi dari konsep bottom up top down nya tuh memang agak alot sih Sebetulnya kita bikin gimana Karena kita riset dulu gimana sih Mama Ute tuh segmennya udah jelas Dia kelasnya A++ gitu ya Ini bukan punya plus plus Kita A++ Jadi mainnya memang lebih elegan Dan kita bersikur juga ya Sebetulnya Mama Ute tuh sebetulnya punya tim kreatif yang bagus juga Jadi kalo pengen tau cerita bihan dari sini tuh Bapak Jem mana Bapak Jem? Ya Bapak Jem? Mas Demi! Bapak Jem! Wih! Manager sekalipu juga soalnya Gini Mbak, kemarin kita lumpe ngobrol Kita gak senaja terus di record Terus di posting Awal makin rumput kulit ngomongin kreatifnya per sequence Jadi ketika kita mengusulkan begini Bapak Jem, jangan gitu dong Lo mau gak berkorban? Ino berkorban Bikin konser berkorban Udah gelah kan masih tanggal berada Jadi Bapak Jem itu udah ngasih masukan Mama Ute masih masukan Bontot juga musiknya juga udah keren Sebetulnya kalo secara show Mereka ini sudah complete Tinggal kemasannya gimana kita bikin Konser Mama Ute ini lebih berdialog Orang tuh dapet impressionnya Mama Ute tuh memang kebedaan keren Tapi juga humble Nah kita PR nya disitu Jadi terima kasih ya nih buat temen-temen Papa Jem terutamanya Halo Halo Jadi sangat membantu kita untuk Dia kasih insight bahwa Mama Ute begini Mama Ute begitu Padahal dia Om Jem yang begitu Bukan Mama Ute sih Gitu ya Jadi insya Allah kalo nanti Itu tuh Kalo orang kan bikin konsep Dari top down Atau bottom up Nah kita lakukan semua hal Dari konsep ini Jadi mudah-mudahan dengan seluruh kemasan Dari awal sampe akhir Orang tuh akan sing along Akan ngerasain Gimana memote begini Ternyata memote yang Lama-lama konsernya Legannya dapet Tapi impressionnya Akan lebih disini Jadi mudah-mudahan temen-temen yang Kalo nanti Dapet Memorinya juga dapet Seperti lagunya Terus Astaga nya juga dapet Terus Untuk kemas audio nya Musiknya juga keren banget Astaga banget Astaga banget Dari temen-temen yang misi Sebagai partner Dari sepanggung Nah disitu dialog nya Yang kita tampilin Bahwa mereka ini Part of show Dia itu bukan Sekedar Pecahan Tapi sebagai elemen Yang lengkapi Semuanya menjadi Sebuah show Yang semua orang tuh Insya Allah berasal nya Bahwa Ya ini konser yang bener-bener Yang kita lihat Bayangin Mama Ote itu terakhir bikin Konser sunggal 15 tahun lalu Jadi PR kita tuh Gimana Konser ini tuh Bisa dapet Semuanya Gak cuman sekedar kreatif Yang Daya Sebeda galbang Ya udah lah Tinggal Bergantung sama nanti Semua promoter Bisa melakukan itu Tapi Yang kita mau deliver itu Tadi Konser dialog Mama Ote Itu temen-temen Jadi mudah-mudahan Bisa dapet insight Buat Konser kita yang 40 tahun Mama Ote Insya Allah Semuanya menghibur Bisa nyanyi bareng Isi ngolong Dapet memorinya Semuanya Dan Profesnya Positif Kalau orang pulang ya Mama Ote bagus Pokalnya Bontok bagus Mesinnya Videonya bagus Kameranya yang kita hadirkan Tidak sebenarnya Ngomong-ngomong bahwa Kita juga bener-ngomong Kabel secara bagus Jadi yang kita ke-deliver itu Untuh Jadi satu kesatuan Bahwa ini konser Mama Ote Yang impressionnya Yang semua orang tuh ngeliat Iya Jadi Diva tuh gak begitu ya Sebetulnya Mereka pikirkan Karena kalau kita ngomong Bunuh Diva Wah Diva Tapi kita mau dapet Ambel Karena Mama Ote kan Ambel ya Kita gak tau Kalau orang liatnya Udiva Udiva tuh di atas Susah Tentang sepulnya Tapi kita nanti akan Gimana maksudnya Ambelnya Nah ini yang kita bilang Ini konser berdialog Sebetulnya Jadi bukan yang Speed speed Gitu ya Ambel goreng ya Ambel goreng ya Ambel goreng Ambel kete Jadi insya Allah Yang di record tadi Usulannya bagus Nanti kita kemas lagi Gimana story tellingnya Untuk teleponnya Kameranya pun juga Tapi kamera yang bagus Insya Allah yang udah Oke Comeran ya Jadi kita insya Allah Bisa dilibat itu Kalau misalnya Nanti mau After base show Kita mau dilibat lagi Bahwa Mama Ote Berjalanan 40 tahun Yang sudah 15 tahun juga Berkonser Google Sebenarnya Memang kayaknya Bebannya tuh disitu Sebenarnya 15 tahun Dia gak bikin konser Orang taunya Dia on top Singer Yes dan bimba Iya iya Terus semua orang pikir Wah gila nih lagunya Gimana kita mau dilibat Jet jet sekarang Kalau orang pikir kan Bimba Walk school nih pasti Kita gak itu Yang kita mau dilibat Ini bisa ditinggati Mas semua kalangan Top party juga Bontok kemarin Ngarang dengan musiknya Wah Mudah deh Jangan kan Game jet Kalau ada di belakang Game jet Atau lagi Mungkin bisa Baik Tepat ini Makin Adelasi apa Apa ya Jadi insya Allah Mudah-mudahan Kita bisa deliver itu Gak cuma buat Kalau tadi Om Ote bilang 92 Sudah mulai konser Bunda Sekarang di 2024 Perjalanan Lumayan 40 tahun Tapi kita bisa Ngeranggol Mulai Baby boomers Gensel Apa semua musik Lalu Treatment Kreatifnya Kita mau Semuanya dapet Itu yang kita mau Dibuat Tepat Maksudnya Aku gak mau ya Banyak speech Fine Karena yang Mereka mau menikmati Gimana mereka Dapat Foto treatment Lagunya Ada speech Gak mungkin Gak juga Tapi Paling tidak Dia Akan menampilkan Gimana sosok Gila paling sungguhnya Dari seorang Om Ote yang sudah 40 tahun Karya 170 Malah Terus kita Nusun chat list Sampai Harus performan Jadi insya Allah Bisa menghibur Semuanya Dan gak akan Misal datang Dan punya memori Terutama Oke Thank you Wonton itu Mewakili Semua Generasi Yes Betul Bener Dia mewakili semua generasi Karena jazz Disitu ada Pop Disitu ada Dia mengarah semennya Dengan semua Ada rege-rege dikit Ada apa Ada disco Mewakili banget Bahkan ada yang Untuk Gensi itu ya Gensi itu ada lho Yang Yang Itu ada Gitu Jadi Gak hebat Mereka juga Orang pulang ya Mereka bagus Mereka bagus Mereka bagus Musiknya Videonya bagus Kamera yang kita hadirkan Jika sebenarnya Mereka udah ngomong bahwa Kita juga akan berkabat Secara bagus Jadi yang kita ke-deliver Itu utuh Jadi satu kesatuan Bahwa ini Konser Mamonte Impresionnya Yang semua orang tuh Mereka Iya Diwa itu gak begitu ya Sebetulnya Mereka pikirkan Karena kalau Kita ngomong bunuh diwa Wah diwa Teman Tengah Kita gak tahu Kalo orang liatnya Mereka boleh di atas Susah Amgat נ espacio Tapi mereka nanti akan Ngomong Bu Polik Ambelnya Nah kita bilang Ini konser berdialog Sebetulnya Ambel goreng Ambel goreng Jadi insya Allah yang di record tadi usulannya bagus, nanti kita kemas lagi gimana story dalingnya untuk reportnya Kameranya pun juga, tapi kamera yang bagus juga insya Allah yang enggak Oke, apa perannya? Jadi kita insya Allah bisa dulu seperti itu, kalau misalnya nanti mau afterbiz show Kita modulin berbagi bahwa, ngomongnya perjalanan 40 tahun yang sudah 15 tahun tidak berkonser kugal Memang kayaknya bebannya disitu sih sebenarnya, 15 tahun dia enggak bikin konser Orang taunya dia on top singer, Yes The Diva gitu Terus semua orang pikir, wah gimana ya lagunya, gimana kita modulin berikut jet-jet sekarang Kalau orang pikir kan modulin berbagi, kita enggak itu yang kita modulin berbagi Ini bisa ditingkati sama semua kalangan, top party juga buat aku kemarin ngarangkan musiknya Wah, betul ya? Kalau ada di belakang game jet, kalau ada di belakang game jet atau lagi mungkin bisa di tempat ini nikmati Dengan siapa? Atau buat misret apa teman-teman ya Dengan siapa? Apa ya? Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa deliver itu Itu enggak cuma buat, kalau tadi Om Ote bilang 1992 sudah mulai konser kugal Sekarang di 2024 terjalanan lumayan jauh, 40 tahun Tapi kita bisa ngerangkul dari mulai baby boomers lah, mulai gameser dan kayak Kalau semua musik leluk treatment kreatifnya kita mau semuanya dapet Itu yang kita mau diubat Karena modulnya juga besar sama saya Maksudnya, aku enggak mau ya banyak speech Fine, gue satu Karena yang mereka mau menikmati Gimana mereka dapet Dapet treatment lagunya Ada speech, nah mungkin ya diamkan juga Tapi, paling tidak Ia akan menampilkan Gimana sosok dia paling sungguhnya Dari seorang Om Ote yang sudah 40 tahun berkarya 170 orang lagu di Gompres Sama dua ketama Om Jeff Terus kita nyusun checklist sampai harus performan Jadi insya Allah bisa menghibur semuanya Dan gak akan mesau datang Dengan memori juga Oke, terima kasih Om Pen